Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Sebelumnya, perkenalkan nama saya Norella Saya mahasiswi YAYN Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbakan Syariah, semester 6, Angkatan 2019 Nah, saat ini saya sedang menjalankan program KKNDR berbasis Medsos Dan salah satu tugas KPM tersebut ialah membuat podcast Pada podcast pertama saya kali ini, saya membahas tentang Pentingnya pendidikan anak sejak dini Sebelum kita mengetahui pentingnya pendidikan anak sejak dini Kita harus mengetahui apa sih pengertian dari pendidikan tersebut Jadi pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan Ada pun tujuan pendidikan nasional adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya Yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap yang kuasa, yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan Kesehatan jasmani dan rohani, keperbadian yang mantap, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan Nah jadi pendidikan anak sejak dini itu sangat penting Membuat mereka bisa berinteraksi dalam hubungan sosial Dalam hal ini, anak-anak mulai bermain dan belajar bersama dengan teman-temannya Melalui interaksi sosial yang terjadi di sekitarnya Seperti yang telah kita ketahui, mendidik anak sejak usia dini memanglah bukan hal yang mudah Nah tetapi banyak sekali dampak positif atau manfaat yang diperoleh orang tua ketika berhasil mendidik anaknya dengan baik Jadi disini ada beberapa aspek penting yang akan didapatkan saat anak menerima pendidikan sejak dini Yang pertama itu ada kemampuan motorik atau fisik Dalam aspek ini, kemampuan motorik anak sedang biasa Untuk mengembangkan kemampuan motoriknya, ajaklah mereka berolahraga atau sekedar jalan-jalan Misalnya jalan-jalan di halaman, jalan-jalan di taman, dan di tempat-tempat lain Yang kedua itu ada kemampuan sosial Nah kemampuan anak dalam bersosialisasi dan membangun relasi dengan orang-orang yang di sekitarnya Mengikuti sekolah akan membantu anak dalam berinteraksi dan menjalin pertemanan dengan teman-teman lainnya Yang ketiga itu ada kemampuan bahasa Tak hanya kemampuan sosial, saat anak berinteraksi di sekolah, baik dengan guru maupun teman-teman sebaya Ini juga akan membantu mengasah kemampuan bahasanya Nah anak dapat merkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana menyatakan perasaan dan emosinya melalui bahasa Itu tadi beberapa aspek penting yang akan didapatkan saat anak menerima pendidikan sejak ini Dan banyak sekali aspek penting yang akan didapatkan saat anak-anak menerima pendidikan sejak ini yang lainnya Sekian podcast saya pada kali ini, terima kasih